Sudah selamat pagi anak-anak di rumah semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik? Sehat? Ya, as dan karo ya. Kita semua dalam keadaan sehat, tentunya. Karena dengan kita sehat, anak-anak akan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, untuk pembelajaran hari ini, di mana anak-anak mungkin sudah tahu atau sebelumnya Ibu Awali dulu dengan Pangas Tunggara, Om Swastiastu. Pembelajaran sanitasi, hajin, dan keselamatan kerja. Pada pertemuan pertama, anak-anak sudah belajar tentang apa itu sanitasi. Kemudian juga ruang lingkupnya apa dari sanitasi. Tujuan dari sanitasi apa. Kemudian juga manfaatnya seperti apa dari adanya sanitasi itu di tempat kerja. Maupun di lingkungan kita, masing-masing di rumah misalnya, ataupun di sekolah. Kemudian juga tindakan yang kita lakukan itu seperti mengapa misalnya kita. Yang digolongkan sebagai tindakan sanitasi sesuai dengan yang sudah anak-anak pahami tentang pengertian sanitasi. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin dulu menanyakan sesuatu terkait dengan apa yang sudah anak-anak pelajari di pertemuan yang sudah lewat. Seperti pengertiannya dari sanitasi. Apa ada yang masih ingat apa yang disebut kemarin dengan sanitasi itu? Coba bisa angkat tangannya, silakan. Pengertian, pengertian sanitasi apa kemarin? Ya, Adek, silakan yang angkat tangan. Apa itu sanitasi kemarin? Silakan, Adek. Bisa. Masa ingat? Yang lain, siapa yang bisa? Silakan. Pengertiannya, apa kemarin yang diberikan sanitasinya? Siapa yang ingat? Apa kemarin? Di mana kemarin anak-anak telah diberikan pengertian sanitasi itu ada beberapa, ya Adek, yang angkat tangan, silakan. Tekan dulu tombolnya, Adek. Ya. Ya, aloh Astiti? Ya. Silakan. Apa itu sanitasi kemarin? Apa itu sanitasi kemarin? Astiti Dewi, diambil dulu ya, biar bisa kontak. Tekan tombolnya, ya. Sudah? Sudah? Silakan diambil dulu ya, mikrofonnya itu. Sudah? Tombol mikrofonnya. Ya, Adek tekan, biar bisa. Sudah? Sudah? Yang angkat tangan, tapi senyak ngomong. Senyak yang ini. Ya, sudah. Sudah? Dua orang yang angkat tangan. Silakan, Adek. Ya, Astiti Dewi. Astiti, bisa? Ya, silakan diangkat tangan. Apa satunya? Siapa namanya, Adek? Absen 08. Sudah diambil, Dek? Sudah? Ya, apa satunya? Yang nomor Absen 08. Secara umum saja, Nge. Karena kan sanitasi itu pengerdiannya banyak pendapat. Kemudian dari sekian pendapat itu, kita kan bisa menyimpulkan secara umum, artinya sanitasi itu diartikan sebagai usaha kesehatan preventif. Ya, di mana menitik beratkan kegiatannya pada usaha kebersihan lingkungan hidup manusia. Nah, itu ya. Pengertiannya daripada sanitasi. Jadi, nanti yang lainnya tolong diingat kembali, dipelajari ya. Dibaca. Anak-anak kan sudah diberikan modulnya? Sudah ya? Sudah? Ya. Kemudian ruang lingkupnya. Sanitasi kemarin meliputi apa? Ruang lingkup sanitasi meliputi apa saja? Coba, ayo. Siapa yang bisa? Coba apa yang 10? Yang baju kuning? meliputi apa? Satu. Penyediaan air bersih. Kemudian, habis itu, meliputi pengolahan sampah. berikut, pengolahan makanan dan minuman. Berikutnya adalah pengawasan atau pengendalian serangga. Kemudian, K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu ya. Nah, itu saja dulu yang ibu ingin tanyakan ke kalian. Apakah kalian sudah memahami terkait dengan apa yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya? Yang lainnya, seperti misalnya manfaatnya apa? Tujuannya apa? Dari sanitasi? Kemudian, tindakan-tindakan dari sanitasi itu apa saja? Nah, tolong itu dipelajari lebih baik lagi ya. Berikut, kita akan lanjut dengan yang keberikut. Di mana tadi ibu sampaikan ada sanitasi, ada hijin dan ada keselamatan kerja. Di mana pada hari ini kita akan membahas hijinnya. Diawali dengan pengertian. Apakah yang dimaksud dengan hak hijin. Istilahnya hijin itu adalah berasal dari bahasa Yunani. Yang berarti ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. Itu ya. kemudian dalam sejarahnya kata hijin itu adalah berasal dari nama seorang dewi. Yaitu dewi pencegah penyakit atau dewi hijin. Tentang pengertian apa itu hijin sama juga dengan pengertian sanitasi itu sendiri juga banyak pendapat yang mengemukakan apa pengertian dari hak hijin itu sendiri. Seperti yang pertama yang secara umum ini ya yang pertama hijin itu adalah diartikan atau didefinisikan sebagai suatu usaha preventive. Jadi preventive kalian tahu artinya preventive? Preventive itu artinya mencegah. Mencegah. Mungkin anak-anak sering mendengar suatu istilah atau pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi bu ulang hijin itu adalah didefinisikan sebagai suatu usaha preventive yang menitik beratkan kegiatannya pada kesehatan individu. Jadi objeknya adalah individu atau manusia. Beda kan dengan sanitasi tadi. Kalau tadi sanitasinya yang diperhatikan atau yang dipokuskan itu adalah pada lingkungannya. Kemudian ada juga menurut Brunel. Di mana menurut Brunel hijin itu adalah didefinisikan sebagai suatu cara seseorang memelihara dan melindungi kesehatan. Itu menurut Brunel. Kemudian ada yang tiga yang bernama ghost. Itu mendefinisikan sanitasi itu adalah sebagai ghost mendefinisikan hijin adalah ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor yang membantu yang membantu ataupun melindungi daripada kesehatan individu itu sendiri. Itu pendapat-pendapat tentang pengertian daripada hijin. Jadi untuk gampangnya anak-anak mengingat hijin dan sanitasi itu pengertiannya. Jadi jika hijin itu adalah obyeknya yang diperhatikan untuk peningkatan kesehatan dengan jalan preventif atau mencegah itu adalah individu atau manusia. Di mana jika sanitasinya itu memperhatikan lingkungan. itu untuk gampang anak-anak mudah belajarnya. Kemudian kita lanjut dengan prinsipnya hijin. Hijin memiliki dua prinsip yaitu satu hijin perorangan ataupun bisa juga disebut dengan hijin perorangan itu dengan personal hijin. Kemudian yang kedua adalah hijin makanan dan minuman. Jadi dua prinsip dari hijin. Kita bahas dulu yang kedua yaitu hijin makanan dan minuman yang meliputi satu prinsip wadah. Apa itu prinsip wadah? Yaitu setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah. dan diusahkan tertutup. Itu yang dimaksud dengan prinsip wadah. Kemudian berikutnya ada prinsip kadar air. Apa itu prinsip kadar air? Yaitu penempatan makanan yang berkadar air tinggi dapat dicampur pada saat menjelang akan dihidangkan. untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau pencampuran daripada makanan itu sendiri. Kemudian ada prinsip panas. yaitu setiap makanan diusahakan dalam keadaan panas. Maksudnya disajikan. Karena ada beberapa jenis makanan yang rasanya akan lebih mantap dan enak jika disajikan dalam keadaan panas. Kemudian ada prinsip alat bersih. Yaitu setiap peralatan yang digunakan harus dalam kondisi bersih dan baik. Artinya peralatan dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Berikutnya ada prinsip endling. Prinsip endling itu diartikan setiap penanganan makanan tidak kontak langsung dengan anggota tubuh. Seperti misalnya tangan. Kemudian juga anggota tubuh yang lainnya sebaiknya tidak kontak langsung. tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari atau makanan itu tercemar dari kontaminasi ataupun pencemaran. Itu prinsipnya. Kemudian manfaat hijen di tempat kerja. manfaatnya daripada hijen di tempat kerja ataupun di lingkungan dimanapun kita berada misalnya kita di sekolah di rumah ataupun di tempat-tempat kerja yang lain dimana kita melakukan aktivitas yaitu yang pertama di dalam pekerja hidup lebih disiplin. Kemudian yang kedua kebersihan diri dan lingkungan selalu terjaga. Yang ketiga dapat hidup sehat dan lebih percaya diri. Empat hidup penuh berarti untuk orang lain. Dan kelima membuat nyaman dan aman. Jadi membuat kita nyaman dan juga aman. Itu manfaatnya daripada hijen di tempat kerja atau di tempat-tempat dimana kita melakukan aktivitas. Untuk tujuan dari hijen Ibu kira tidak akan jauh berbeda dengan tujuan dari sanitasi. Karena yang namanya sanitasi maupun hijen itu adalah tindakan untuk mencegah terjadinya penyakit. Cuman seperti yang Ibu sampaikan tadi berbeda pada obyek. Jika sanitasi obyeknya lingkungan jika hijen lebih menitik beratkan pada manusia atau diri kita sendiri. Di sini disampaikan tujuan hijen itu adalah memberikan dasar kehidupan yang sehat bagi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Itu tujuannya. berikut usaha-usaha atau tindakan-tindakan hijen. Tadi kan anak-anak belajar juga sanitasi. Jadi di sini Ibu cantumkan ada usaha atau tindakan sanitasi sehingga dengan itu anak-anak akan dapat membedakan dengan jelas dimanakah letak bedanya sanitasi itu sendiri dengan hijen. Usaha atau tidak akan yang tergolong hijen diantaranya di sini adalah kita minum air yang direbus. Kemudian mencuci tangan sebelum memegang makanan. Mencuci tangan tentunya anak-anak sudah bisa. Ibu anggap kalian sudah bisa. lebih-lebih sekarang di zamannya COVID sekarang ini jadi kita diharapkan rajin-rajin dan sebanyak mungkin untuk mencuci tangan dan melakukannya dengan benar. Tidak sekedar tangan kita basah tapi kita lakukan dengan beberapa langkah. Mungkin kalian ada yang bisa menyampaikan kira-kira seperti apa sebaiknya kita mencuci tangan supaya tangan kita itu benar-benar menjadi hijin atau bersih. Ada kira-kira yang bisa memperagakan? Coba angkat tangannya. Ada ya? Coba Ibu minta AP3-nya. Putus apa namanya? AP3? Absen nomor 10? Coba Dek. Bisa atau malu menyampaikan? Tidak ada yang mau menyampaikan? Jika tidak mau di kesempatan hari ini harapan Ibu jadi semoga anak-anak semuanya bisa melakukan dengan baik dan benar. itu yang pertama yang kedua sudah mencuci tangan kemudian yang keberikutnya sebentar sabar dulu di itu adalah mencuci tangan diantaranya kemudian yang berikutnya adalah membersihkan diri setelah berhajat besar. Tahu kalian berhajat besar itu? Mengapa? Tahu? Siapa yang tahu? Coba AP3-nya absen 17 Di mana? Sampai jumpa sudah? Coba siapa tadi yang Ibu minta? Atau yang lainnya mungkin silakan tangannya diangkat terima kasih. Dan jika tidak ada yang angkat tangan Itu PR bagi kalian ya Nanti Ibu minta Itu dicari Apa artinya ya Nah itulah Usaha atau tindakan Yang digolongkan sebagai tindakan Atau usaha haijin Sudah seperti itu Terkait dengan haijin Jadi tadi anak-anak sudah Ibu berikan Pengertiannya dari haijin apa Berikut setelah pengertian Ibu sudah berikan Ruang lingkup Sama dengan sanitasi kemarin Tujuannya apa Dari haijin Kemudian manfaatnya apa Kemudian Tindakan yang kita lakukan Seperti apa Yang digolongkan sebagai tindakan Haijin Dari tindakan itu Akan membedakan Yang namanya haijin Dan yang namanya Sanikasi Sudah paham semuanya? Bisa diterima? Ada pertanyaan mungkin Terkait dengan apa yang Ibu Sampaikan tadi Terkait dengan haijin Pengertiannya apa? Sudah paham? Sehingga dengan Anak-anak belajar Pengertian haijin Ibu harapkan Anak-anak bisa membedakan Antara yang namanya Sanitasi dan haijin Coba kalian bisa membedakan Siapa yang bisa menunjukkan Perbedaan dan persamaan Antara sanitasi dengan haijin Perbedaannya apa? Kemudian Karena kita tak ketahui Bahwa haijin dan sanitasi Itu adalah merupakan Sesuatu hal yang kiranya Tidak bisa kita pisahkan Jadi berkaitan Antara keduanya itu Dalam rangka kita mendapatkan Kesehatan yang dikatakan Kesehatan yang prima Bisa? Siapa yang bisa? Coba Persamaannya apa? Kemudian Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Coba AP5-nya Absen 16 Persamaannya dulu apa? Silahkan Bisa? Persamaannya apa? Ya Ya Persamaannya dulu Silahkan Pencet dulu Tombolnya Ya bisa ketawa Santai aja Persamaannya Namanya Tentang kesehatan Sama-sama Ya Usaha di bidang Kesehatan Jadi mengusahakan Untuk Kita bisa Sehat Dengan jalan apa? Kita membuat kita sehat Cuci tangan Nah Ya betul Mencuci tangan Tindakan mencuci tangan itu Digolongkan sebagai Tindakan Prevent 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 Ya Jadi Mence Mencegah Mencegah Jika perbedaannya ada pada apa? Sedikit bedanya ya Dimana lataknya? Nggak tahu Nggak tahu Siapa yang tahu? Ayo Teman yang lainnya Yang pakai Baju merah Siapa jatuhnya? AP1 AP8 Perbedaannya 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 adalah Bisa anak-anak jelaskan Melalui pengertian Sebutkan pengertian sanitasi apa Pengertian hijennya apa Dari pengertian itu Terlihat bedanya Boleh juga secara singkat Anak-anak katakan Perbedaannya adalah Jika sanitasi ini Sedangkan hijen ini Bisa juga ya Perbedaannya adalah Jika sanitasi itu adalah Memperhatikan faktor lingkungan hidup manusia Sedangkan jika hijennya Yang diperhatikan Siapa? Manusianya Diri kita sendiri Jadi jangan sampai Kita hanya memperhatikan lingkungan saja Diri kita sendiri itu kita biarkan Tidak ingat Tidak ingat mandi Tidak ingat cuci tangan Jika mau makan misalnya Atau menyentuh bahan makanan Tidak ingat sikat gigi Termasuk juga tidak ingat Beristirahat Itu perbedaannya Itu perbedaannya Bisa ditulis ya Dicatat Hal-hal yang dianggap penting Itu bisa ditulis Dicatat Apa kalian bawa gini Catatan? Buku? Bawa? Kemudian Aibu tanyakan satu pertanyaan lagi Siapa yang bisa Menjelaskan Apa manfaatnya dari hijen Di tempat kerja Silakan Angkat tangannya Dewayu mungkin AP2 Absen 36 Tadi apa saja Manfaatnya hijen Itu sendiri Satu apa Gimana Gimana Dewayu Bisa Bisa Ya Ya Dewayu Manfaat Hijen Di tempat kerja Satu untuk Membuat kenyamanan Ya Lagi Bisa menjaga kebersihan Lagi Lebih mudah disiplin Ya Lagi Ada lagi Itu saja Meningkatkan juga rasa percaya Diri Coba anak-anak bayangkan Jika kalian tidak menjaga kebersihan diri Badan bau Kalian bisa pede Tidak ya Ya Itu ya Nah seperti itulah hari ini Yang ibu bisa sampaikan Jadi kesimpulannya Dari pertemuan awal Pertama Sampai dengan kedua Anak-anak Sudah dapat Memahami Mengetahui Menjelaskan Sanitasi Dan hijen Pengertiannya apa Kemudian prinsip Ruang lingkup Tujuannya seperti apa Ya Manfaatnya juga apa Ya Untuk hari ini Ibu Airi Sebelum Ibu Airi Ibu sampaikan dulu Tujuan Atau materi Yang akan dipelajari Pada pertemuan selanjutnya Yang nanti Pada pertemuan berikutnya Akan diberikan Oleh Ibu Anggi Adalah terkait dengan Keselamatan kerja Ya Nanti dibaca-baca dulu Modulnya di rumah Biar pada saat pertemuan Ada bayangan Keselamatan kerja itu Seperti apa Ya Ya Sudah Mungkin ada pertanyaan lagi Sebelum Ibu akhiri Ada Kalau tidak ada Kita akhiri Ya terima kasih Kemudian Om Santi 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 Sampai jumpa